Halo semuanya, jadi kali ini saya ingin membuat tempat memasak dari kayu jadi berhubung di ladang ini ada kompor gas, cuma sekarang ini gasnya lagi susah jadi saya ingin membuat kompor menggunakan kayu bakar jadi yang pertama kita ambil batako dulu disini saya menggunakan batako sebagai alas atau bahan pelindungnya ini ada batako tersembunyi, ini adalah sisa-sisa dari membuat sarang walet dan dia tidak terpakai, jadi sayang jika tidak dipakai makanya kita coba menggunakan atau memanfaatkan sisa dari batako ini oke kita angkat dulu, kita angkat sesuai tenaga ya oke guys, jadi ini adalah tips ya, kalau kalian mengangkat barang berat seperti ini jangan langsung seperti ini, jangan begini tidak boleh, karena itu akan mencederai pinggang tetapi disini caranya adalah seperti ini kita pegang dulu terlebih dahulu nah kemudian, cara berdirinya adalah menumpu pada kaki, lutut dan paha jadi yang berdiri adalah lutut dan paha, bukan pada kekuatan pinggang seperti ini, bukan tapi seperti ini, angkat begini oke, jadi begitulah cara guys jangan sampai salah ya, takut pinggang kalian patah oke, jadi kita sudah sampai ya, ini belum dibersihkan nanti setelah ini saya ingin membersihkan dulu, baru kita akan merancang bagaimana kita membuat tempat memasak oke, jadi ini sudah cukup lumayan bersih ya tidak usah terlalu bersih, karena nanti pasti akan kotor lagi jadi yang pertama-tama kita membuat alas terlebih dahulu disini saya ambil dua seperti ini, untuk menjadi alas nah, kenapa kita menggunakan batako supaya, ini kan dindingnya kan kayu jadi, pada saat kita menghidupkan api maka, kayu ini tidak akan terbakar, begitu saja dengan lantainya jadi kita membutuhkan sesuatu yang keras untuk menjadi alas oke, jadi ini alasnya sudah ya kita menggunakan 8 buah batako 8 buah kemudian kita ambil ini untuk untuk penahannya ini sepertinya kita butuhkan empat nah, jadi ini berguna untuk menahan hawa panas nih ya supaya dia tidak kena dinding kemudian disini kita menggunakan nah, jadi kita usahakan membuatnya sesuai dengan besi ini nah, seperti ini oke nah, seperti ini cukup ya dia tidak terlalu tinggi juga dan juga dia tidak terlalu rendah dan dia masih punya ruang disini supaya oke, kita tarik sedikit ini biar apinya bisa keluar dari sini ya biar dia ada celah untuk udaranya nah, seperti ini oke, kumpul kita sudah jadi dan siap kita gunakan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati